Duk Capil Balikpapan Menurut Helmi, kondisi ini juga disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan Blanko yang ada di pusat hingga berdampak di daerah, termasuk pelayanan pembuatan EKTP di Balikpapan. Tentu saja, jatah Blanko yang diberikan oleh Duk Capil Pusat tersebut jelas sangat kurang. Keinginan di Duk Capil Balikpapan adalah berapa kebutuhan itulah yang diberikan supaya pelayanan bisa lebih cepat. Oleh sebab itu, jangan heran bila pengambilan EKTP bisa memakan waktu hingga 2 bulan karena akibat dari keterbatasan Blanko yang diberikan oleh Duk Capil Pusat. Jika stok Blanko tersedia, Duk Capil Balikpapan dalam melakukan pencetakan EKTP dalam satu hari sanggup mencetak 2.000 KTP. Jadi kalau 16.000 Blanko EKTP bila diberikan oleh Duk Capil Pusat, maka dalam waktu 8 hari pencetakan 16.000 KTP bisa selesai. Pihaknya berharap pemerintah pusat komitmen dengan janjinya yakni sebelum Pilpres April mendatang, semua sudah harus dicetak. Ketua Komisi 1 tadi betul ya, dalam artian gini, bahwa Blanko itu ada di pusat tersedia, tapi terbatas. Terbatas. Jadi kalau kita ngambil itu, kebutuhan kita nih, KTP yang belum dicetak itu ada 16.000. Sementara stok Blanko kita dikasih itu mungkin 2.000, kadang cuma 3.000, jadi kurang. Nah, ini yang kita kepingin berapa kebutuhan, ya itulah indikasi supaya pelayanan lebih cepat. Oleh sebab itu jangan heran sekarang pengambilan KTP itu kan makan waktu 2 bulan kan. Kenapa 2 bulan? Karena itu tadi stoknya terbatas. Kalau stoknya tersedia, kami satu hari, itu sanggup nyetak 2.000 kartu satu hari. Jadi kalau 16.000 itu kita dikasih 16.000, maka dalam waktu 8 hari selesai. Pilpres gimana kalau terhambat? Ya, semuanya lah ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat komit dengan janjinya bahwa sebelum Pilpres semua harus sudah dicetak. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Pusat, 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 Pusat.